Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukur lillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'ad Sahabat majelis taman surga yang mudah-mudahan Senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel youtube taman surga Pertama-tama mari kita awali pertemuan ini Dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur Yang senantiasa ditambah ni'matnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Mari kita lanjutkan dengan bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyitina muhammad Wa asghili dalimin bidalimin Wa akharijana min bainihim salimin Wa ala alihi wa sohbihi ajama'in Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rasul yang memiliki syafa'atul udmah Atau syafa'at yang akun Yang senantiasa kita tunggu syafa'atnya Fit dunia wal akhirah Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan ini Tak lupa kami juga ingin mengucapkan Jazakumullahu khairan Kepada semua sahabat Yang telah mendukung perjuangan dakwah kami Terima kasih kepada sahabat Yang telah share video-video kami Yang telah subscribe channel youtube Taman Surga Dan menekan tombol lonceng di sebelah kanannya Dan memilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Semoga Allah azza wa ta'ala Membalas kebaikan Anda Mudah-mudahan Anda sekeluarga Diampuni dosanya Kesalahannya Kekhilafahnya Diterima semua amal baik Dan amal solehnya Dilancarkan rizkinya Dikabulkan hajatnya Dilunasi hutang yang belum lunas Diberikan kesehatan Dan kesembuhan dari sakitnya Dan semoga senantiasa Diberikan ketenangan Dan ketentraman lahir batin Mudah-mudahan keimanan kita Ketakuan kita Ketauhidan kita Dan juga ibadah kita Semakin bertambah Dengan rizu Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Jangan lupa Sehabis sholat duhur Untuk membaca doa ini Setidaknya minimal Satu kali atau tiga kali Dan akan lebih baik lagi Kalau dibaca lebih dari jumlah itu Insya Allah binillah Doa ini bisa menjadi wasilah doa Untuk melunasi hutang riba Yang belum bisa terbayar Belum bisa terlunasi Ataupun Sudah tiba waktunya Untuk membayar cicilan hutang Tetapi belum bisa melunasi Maka perbanyak Membaca doa ini Termasuk memiliki fadilah Untuk melancarkan rizki Jadi aliran rizki itu Kalau ibaratnya jalan Maka jalannya akan menjadi Jalan tol Jalannya bebas hambatan Sehingga rizki yang datang Menjadi langsung Mengalir dan menuju Dengan cepat Nah Sahabat yang dimuliakan Allah Doanya bagaimana Doanya ini dari Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Oleh karena itu Doa ini Sudah tidak diragukan lagi Karena kita berdoa Menggunakan doa Bahasa kita saja Diperbolehkan Apalagi dengan doa-doa Yang sesuai dengan sunnah Insya Allah Lebih mustajab Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Bunyi doanya adalah Allahummaqfini Bifadlik Aman siwat Allahummaqfini Bifadlik Aman siwat Allahummaqfini Bifadlik Aman siwat sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan bacaan doanya jadi secara batinia gunakan lisan kita untuk senantiasa berdoa dan berdikir dengan doa ini kemudian secara lahiriah secara fisik kita harus menunaikan kewajiban kita untuk mencari nafkah dengan cara bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing sesuai dengan profesinya masing-masing kalau anda angsa jangan pernah belajar bagaimana cara burung untuk terbang kalau anda burung jangan menggunakan belajar cara ikan untuk berenang tetapi kalau anda adalah seorang burung maka belajarlah untuk mengepakkan sayap yang benar sehingga anda bisa menembus angkasa menjulang tinggi kalau anda ikan fokuslah kepada sirip anda dan belajarlah bagaimana supaya anda bisa mengendalikan sirip tersebut sehingga anda bisa menuju ke tempat yang dituju dengan lancar dan cepat nah sahabat yang dimuliakan Allah sebagaimana yang kita sampaikan yang pertama kita harus melakukan ikhtiar dunia yang kedua kita harus berdoa dan salah satu doanya adalah membaca mudah-mudahan dengan senantiasa membaca doa ini maka kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam melunasi semua hutang ataupun tanggungan yang belum bisa kita lunasi dan mudah-mudahan rezeki kita mengalir dari arah yang tidak sedih sangka-sangka dengan lancar, dengan deras sahabat yang dimuliakan Allah jangan lupa ada seribu lebih video kami yang telah kami upload di channel youtube Taman Surga anda bisa melihatnya sekarang dan anda bisa mendengarkan video yang anda pilih semoga Allah Azza wa Jalla meridainya amin ya rabbal alamin semoga video ini bermanfaat saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekilafan Alhamdulillahi Rabbil Alamin